Kembali lagi di Heart Tuhan Syuragaan Isi Hatimu Kita masih bersama dengan Mami Isa Sega Mami Online dan juga Satria Mulia Satria Mulia, pekerjaan kamu itu apa ya? Saya pebisnis juga, aktor juga Pebisnis dan juga aktor Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Satria Mulia, dari Satria Mulia Mami Boleh silahkan tanggapi juga, oke? Ini di artikelnya Satria Mulia beberkan sosok yang diduga jadi selingkuhan Rizky Bilar Siapa sih? Nah Jadi yang kamu bahas apa? Sampai ada asumsi selingkuh Gue bilang kalau misalnya ada tuh yang selingkuh Tapi selingkuhnya kegep sama transgender Lah ternyata kan bukan untuk si Rizky Bilar juga Eh ternyata telingkuhannya bukan transgender juga Jadi emang itu buat dia? Enggak juga dong Jadi buat siapa? Adalah seorang aktor yang lagi kena masalah udah tersangka Oke Siapa? Nah tujuan kamu untuk mengeluarkan statement itu sebenarnya apa? Bahkan tidak ada urusannya dengan kamu Hubungannya gak ada sih Jadi kemarin itu saya dapat info ya Ya Si Tapi yang desas-desusnya itu banyak banget Mami yang kenal Rizky Bilar dari zaman dulu Ada dugaan katanya Rizky Bilar sudah punya anak sebelum menikah dengan Lesi Menurut Mami? Itu hoax sih Itu hoax Itu hoax seribu persen bisa Mami pastikan itu bukan anak dari Rizky Itu anak dari tantenya yang bersuamikan orang bule dulu Oh oke Gitu yang deket sama dia fonakannya itu yang digendong di Instagram yang dibeberkan itu itu fonakan kandung Oh Mami deket banget sama Rizky Bilar sampai tau ya segala silsilah keluarganya ya Gak deket banget dulu Dulu maka bisa tau Tapi Satria Mulia tau dari mana itu omongan tersebut katanya diduga udah punya anak? Ya karena kan beberapa circle nya dia itu seperti mantan manajernya itu yang gak usah gue sebutin ya Nah itu kan juga circle nya gue ngopi di Kalibata Apalagi Rizky Bilar kan dulu tinggal lama di Kalibata Jadi pasti kalo misalnya di entertainment tuh lingkup kita kerja kecil kan Pasti Rian juga yang gak kenal yang gak syuting bareng pasti dengar juga Oh si A begini, si B begini, si C begini Tapi Rizky gak pernah tinggal di Kalibata Nah Ya tapi gak silang kurang disitu ya Ntar dulu Gimana Mam? Gimana Mam? Jadi yang tinggal di Kalibata itu itu teman-teman gengnya Ada 6 orang cowok semua termasuk Tengku Teji, Jim Thomas Iya itu gue dengar Nah itu satu geng itu Jadi dia sering ke Kalibata karena itu Jadi bukan dia tinggal di Kalibata enggak Dia tinggal di Tebet Oke sama tantenya tadi Sama tantenya tadi Oke Berarti salah nih pernyataan kamu berarti ada yang salah nih Iya kalo tinggal di Kalibata memang gue gak pernah liat dia tinggal di Kalibata ya Cuman orang-orang tuh bilang oh dia tinggal di Kalibata Makasih tadi katanya Kalibata Jadi yang satu benar-benar pernah dekat dengan Rizky Bilar Dekat sebagai teman Dekat sebagai teman Benar Mie Ya yang satunya lagi karena memang tahu dari orang lain gitu ya Iya Benar Mie Benar Mie